Jadi apakah misalnya setelah diumumkan pandemik lembaga EGMAN itu siap? Sebenarnya semuanya itu sudah ada dan itu sudah kami siapkan mulai dari bulan Januari. Pada saat bulan Desember di Wuhan itu sudah ada. Karena apa? Karena kita mengantisipasi bahwa ini tidak mungkin, bukan tidak mungkin, ada kemungkinan bahwa dia akan menyebar. Sehingga bagaimanapun sebagai suatu lembaga yang bekerja dalam bidang virus yang baru muncul, virus baru ini harus dapat kita deteksi dari awal. Itu perlu waktu cukup lama sebenarnya tapi kita appreciate dengan pemerintah bahwa akhirnya tidak hanya laboratorium Libankes yang ditugasi untuk melakukan deteksi tetapi juga laboratorium lain yang memang mumpuni dalam hal tersebut. Cuma mungkin sekarang kita itu kayak seperti kebanjiran. Karena semua orang seperti tadi dikatakan Pak Saleh, bahwa semua orang akhirnya yang merasa bahwa dia memiliki kontak datang karena mereka khawatir. Nah pendekatan yang dilakukan oleh Singapura itu kita appreciate. Mengapa? Jadi untuk kontak tracing mereka itu sebenarnya menggunakan bukan kita tes untuk virusnya, karena mungkin sudah lama itu terjadi, tetapi melihat apakah pada orang-orang yang pernah terpapar itu membuat zat anti. jadi justru zat anti-nya itu yang kita cari. Kan ini virus baru, jadi tidak mungkin itu ada kalau dia tidak terpapar baru. Nah itu yang menyebabkan mereka kemudian tiba-tiba dapat membuat suatu bagan yang bagus sekali dan memiliki kluster-kluster. Itu juga saya kira di harian-hari ini sudah kelihatan ada kluster tersebut yang memang saya appreciate bahwa itu bisa dikerjakan. Ketika yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang bisa mendeteksi, itu sebenarnya sudah jalan secara konkret ataukah masih belum sampai juga Kak Iqman? Itu kan baru sebenarnya diumumkan hari Sabtu ya Mbak ya. Jadi dan mulai sebenarnya ditugasi itu besok pagi. Nah jadi kita sebenarnya menunggu apakah dengan suatu pengumuman atau suatu melalui media maupun melalui jubir itu sudah dianggap oleh berbagai macam rumah sakit bahwa berbagai pihak bahwa memang mereka bisa mengirim kepada beberapa laboratorium yang ditunjuk tersebut. Saya belum tahu ya ini kan hari Minggu, kita tunggu saja sampai besok mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan dengan itu tentunya kita bersama-sama akhirnya dapat membantu deteksi jauh lebih cepat dan lebih banyak daripada apa yang bisa dilakukan oleh satu lembaga. Oke menjawab apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Saleh ya kalau kemudian bahwa virus ini itu benarkah menggunakan seperti daerat ukur bukan daerat hitung itu mungkin penjelasannya seperti apa itu Prof? Ya betul, virus itu bermultiplikasi dan memang betul bahwa jumlahnya itu seperti yang dikatakan oleh Pak Saleh bahwa dia itu eksponensial. Jadi satu jadi dua, dua empat, empat enam belas, enam belas, dua ratus lima puluh enam dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengantisipasi lonjakan yang tinggi sekali itu. Bisa ya? Ya seperti di Denmark kan langsung tiba-tiba jadi tinggi sekali. Itu karena tadi multiplikasi yang eksponensial. Nah tentu saja kalau begitu kita sebenarnya mungkin bisa melakukan prediksi. Seandainya sekarang 96 nanti kira-kira kalau memang ini kita bagus jadi deteksi kita itu cukup baik dalam hal menapis mereka-mereka yang mungkin terpapar atau positif ya kita mungkin bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Karena kan katanya Indonesia nomor dua loh, nomor dua kan kalau dilihat dari 96 itu. Tapi kalau kita misalnya dari lebih banyak lagi kita mungkin jadi turun peringkatnya gitu. Jadi apa multiplikasi tadi ya, virus itu multiplikasi tadi itu apakah ini kemudian yang menjawab ketika baru sekitar mungkin seminggu lebih yang lalu dua orang, empat orang lalu kemudian 20 something menjadi 35 menjadi 69 sekarang 96 dalam hitungan yang mungkin hanya sepekan. Apakah itu yang menjawabnya kemudian Prof? Bisa di situ, bisa dilihat dari virusnya sendiri multiplikasinya demikian. Tetapi juga kita mesti melihat bagaimana sebaran dari penyakit ini COVID-19 ya. Kita kan melihat bahwa masih seperti tadi anjuran untuk kalau bisa kita sudah tahu kontak self-quarantine istilahnya. Jadi kesadaran kita sendiri, kesadaran sosial kita sendiri untuk tinggal di rumah. Nah ini yang kurang, saya kira sekarang kita semua tidak hanya tenaga kesehatan, harus jatuh dari tenaga kesehatan, apalagi mungkin Satgas ya Pak. Itu memberikan komunikasi risiko yang baik, komunikasi publik yang baik. Dan saya kira itu pasti bisa kalau dari Satgas sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.